Pasca penyiraman air panas yang menimpa seorang ibu di kota bumi Lampung Utara beberapa waktu lalu hingga kini Polres Kabupaten Lampung Utara masih menyelidiki motif pelaku yang merupakan anak kandung korban. Penyidikan sedikit terhambat dikarenakan korban serta pelaku sedang dilakukan isolasi dan karantina pasca dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku penyiraman air panas yang merupakan anak kandung korban mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil. Kini petugas masih melakukan koordinasi dengan PPBD dan Kepala Desa Setempat untuk segera mengungkap kasus ini. Informasi dari anggota pada saat melakukan penyelidikan ke TKP di Kembang Kanjung, Pertama anak tersebut dan ibu tersebut reaktif positif COVID-19. Kemudian juga ada pernyataan dari ibu kandung ataupun korban bahwa anak tersebut sudah gangguan jiwa dari kecil dan tidak akan mempermasalahan-permasalahan itu. Dan kami juga tetap mengambil langkah-langkah terkait hal tersebut, yaitu koordinasi dengan PPBD. Sebelumnya diberitakan aksi penyiraman air panas yang dilakukan oleh pelaku berinisial HA terhadap korban yang merupakan ibu kandungnya sendiri terjadi di kediaman korban di kawasan Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Tidak hanya mengalami luka bakar pada kulit, korban juga mengalami luka di bagian kepala akibat sayatan benda tajam yang juga dilakukan pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!